selamat menikmati sebuah kebun berbentuk lingkaran jari-jarinya 28 meter jika di sekeliling kebun akan dipasang tiang dengan jarak 4 meter maka tiang yang dibutuhkan adalah sebanyak oke, kita lulus rasikan dulu misal ini adalah kebunnya berbentuk lingkaran gitu ya kemudian di sekeliling kebun ini atau di pada lingkaran ini akan dipasang tiang yang berjarak 4 meter jadi kalau kita mulai disini nanti 4 meter ya di sekeliling kebun ini akan dipasang lagi tiang 4 meter lagi akan dipasang tiang kalau kita anggapkan aja si lingkaran ini kita jadikan bentuknya seperti ini maka kita bayangkan di setiap 4 meter kita pasang tiang nah, itulah ibaratnya tapi yang di ujung sini itu tidak kita pasang karena dia menyatu dengan si tiang yang sebelah sini ya jadi apa namanya berapa panjang dari si atau keliling si lingkaran itu nanti kita akan bagi dengan 4 seperti itu oke, jadi kita butuh pertama keliling kebun ya yang berbentuk lingkaran ingat keliling lingkaran bisa kita cari dengan cara dengan menggunakan rumus 2V kali R oke, 2V nah, karena disini R-nya itu adalah kelipatan 7 maka kita akan pakai V-nya itu sama dengan 22 per 7 oke R-nya adalah R itu aja jari-jari ya 28 oke, 28 dibagi 7 4 ya maka 88 dikali 2 ya 44 dikali 8 kan 22 maksud saya 22 dikali 4 itu adalah 88 nah, 88 dikali 2 itu adalah 176 ya oke nah, selanjutnya ini adalah kelilingnya karena setiap 4 meter dipasang tiang maka banyak tiang bisa kita cari bisa kita cari dengan cara 176 dibagi dengan 4 oke 176 dibagi 4 4 4 dikali 4 16 16 dibagi 4 4 jadi ini adalah 44 buah tiang soal selanjutnya O apakah soalnya oh I'm so sorry saya belum ganti ya soalnya bentar ya oke soal selanjutnya 25% dari 80 per 36 adalah oke kita bisa tuliskan 25 per 100 atau 1 per 4 ini ya dari ya dari itu bisa diganti jadi kali 80 per 36 nah ini bisa kita sederhanakan ya 25 sama-sama dibagi 25 ini ya jadi ini 1 hasilnya ini adalah 4 jadi 1 per 4 dikali 80 per 36 80 80 bagi 4 itu adalah 20 ya jadi ini 20 per 36 lalu ini juga bisa dibagi 4 ya jadi bagi 4 20 itu 5 kemudian ini 9 jadi jawabannya 5 per 9 oke lanjut soal nomor 3 dalam sebuah rapat akan dihadiri perempuan dan laki-laki gitu ya dengan perbandingan 5 banding 2 kita tulis perempuan berbanding laki-laki adalah 5 banding 2 jadi nulis perbandingan itu juga bisa dalam bentuk pecahan seperti ini ya saat itu 5 orang perempuan berhalangan hadir sehingga perbandingannya menjadi 2 banding 1 oke jadi ketika perempuan dikurang 5 berbanding laki-laki itu menjadi 2 berbanding 1 maka berapa jumlah anggota rapat jadi yang ditanya adalah perempuan tambah laki-lakinya berapa gitu oke kita akan gunakan 2 persamaan ini ya pertama disini karena yang ditanya adalah p tambah l maka saya akan mencari salah satunya dulu gitu ya maka kita gunakan dari sini kita memperoleh p sama dengan 5 per 2 l nah ini kita substitusi ke sini jadi kita punya p ya ini kita ubah dulu bentuknya p dikurang ya ini dikalikan aja ya yang tadi ya ini juga ini kali ke sini ini kali ke sini sehingga p kurang 5 sama dengan 2 ini kan 1 ya makanya p kurang 5 aja sama dengan 2l nah p nya itu saya ganti jadi 5 per 2l dikurang 5 sama dengan 2l oke kemudian 5 per 2l ya l nya ini ada l disini ada l disini saya gabungkan jadi 5 per 2l jadi 5 per 2l dikurang 2l adalah nah yang ini saya pindah ke sini jadi 5 ini kan minus jadi positif nah 5 per 2 itu kan 2,5 ya 2,5 dikurang 2 itu adalah 0,5 l adalah 5 maka dari sini kita peroleh l itu adalah 5 dibagi 0,5 ya l itu adalah 5 per atau ini bisa jadi setengah atau ini bisa juga diganti kali 2 per 1 gitu ya jadi membagi pecahan itu sama dengan mengali dengan kebalikannya yaitu 10 oke kita sudah dapat l nya adalah 10 orang maka berapa perempuannya tadi kita punya kesamaan perempuan adalah 5 per 2l l nya 10 10 dibagi 2 itu 5 berarti perempuannya adalah 25 jadi maka gitu ya berapa jumlah anggota rapat kalau jumlah anggota rapat yang ditanya itu adalah jumlah perempuan dan laki-laki di awal gitu tapi kalau yang hadir kan itu beda lagi ya jadi jumlahnya di sini adalah 35 ya wait dulu dalam sebuah rapat akan dihadiri perempuan dan laki-laki sehingga perbandingan maka berapa jumlah anggota rapat oke saya sekeliru ya jadi kalau yang ditanya adalah jumlah anggota rapat ya tentu saja 5 orang yang perempuan ini tidak kita hitung ya jadi panjang apa kok panjang terus ya p ini berarti yang ditanya itu bukan p tambah l tapi p dikurang 5 kemudian baru ditambah l p nya adalah 25 dikurang 5 yaitu 20 ditambah l 10 jadinya 30 ya soal keempat semua petani membawa cangkul dan memakai caping nah Amir membawa cakung cangkul dan pengki nah apa kesimpulannya gitu ya Amir lupa membawa caping ya enggak ya jadi Amir itu adalah apa dia membawa cangkul dan pengki tapi kalau yang disebut petani itu harus membawa cangkul dan memakai caping nah si Amir bagaimana nah dalam hal ini Amir lupa membawa caping ini bukan Amir pasti petani ini juga bukan karena yang petani itu harus memakai caping tapi disini si Amir tidak ada keterangan memakai caping Amir bukan petani Amir adalah petani ini juga sudah pasti salah nah dalam hal ini kita menjawabnya Amir bukan petani kenapa karena petani itu harus dengan syarat dia memakai caping Amir itu dia hanya membawa cangkul jadi sudah pasti dia bukan petani lanjut jika Andi memakan rujak maka dia juga memakan sambal jadi rujak maka sambal jika Andi memakan sambal maka dia sakit perut jika dia memakan sambal maka dia sakit perut oke jika kesimpulan dari dua pernyataan di atas adalah nah jadi kesimpulannya disini maka kalau dia memakan rujak maka dia pasti sakit perut jika Andi tidak sakit perut maka dia tidak makan rujak nah itu kita pakai negasi disini ya karena ada tidak jadi hubungan sakit perut dengan rujak nah kalau kita negasikan ini ini ekivalen dengan tidak sakit perut maka tidak makan rujak nah disini tidak sakit perut maka tidak makan rujak nah ini benar nih sekarang kita akan periksa 4 jawaban ini kenapa salah gitu ya jika Andi sakit perut ya berarti itu sakit perut maka ia makan rujak nah dalam hal ini implikasi sakit perut ke makan rujak itu tidak ada ya yang ada itu kalau makan rujak maka sakit perut maka ini tidak tidak ada kesimpulan yang apa tidak ada hal atau pernyataan yang bisa mendukung ini gitu jadi tidak benar jika Andi tidak makan rujak tidak makan rujak berarti ingkaran R maka ia tidak sakit perut nah hubungan rujak dengan sakit perut itu seperti ini ya rujak maka ini kalau dia tidak makan rujak apakah dia sakit perut kita tidak tahu ya yang jelas kalau dia makan rujak dia pasti sakit perut jadi ini juga tidak bisa diambil kesimpulan oke kita lanjutkan jika Andi memakan rujak maka ia tidak sakit perut rujak maka tidak sakit perut nah ini salah ya karena yang kita punya adalah kalau dia makan rujak maka dia sakit perut nah ini sudah pasti salah ya nah jika Andi tidak sakit perut maka dia makan rujak nah ini juga keliru ya karena yang kita punya adalah kalau dia tidak sakit perut maka dia tidak makan rujak itu artinya tapi kalau di sini untuk yang E dia tidak sakit perut apakah dia makan rujak atau tidak ya kita tidak ini sudah pasti salah kenapa? karena kalau dia tidak sakit perut maka disini harusnya tidak makan ruja, sedangkan disini dia mengambil kesimpulan dia makan ruja jadi ini pasti salah jadi jawabannya A oke sekian pembahasan soal untuk part ketiga, terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video selanjutnya untuk pembahasan TUCPNS yang soal-soal yang lainnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih